assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel surakulis dari channelnya tutorial service elektronika buat umur ataupun otodidak kali ini saya kedatangan STB ya atau lu sebut juga setopo dengan merek Apple ya Apple HD metrik dengan kerusakan semisal boot loop ya tapi ini masuk menu masuk boot tapi langsung blank blank hitam ya intinya kerusakannya kita langsung tes aja ya STB nya ini maaf kameranya agak disini ya kecek langsung kita pakai kabel HDMI ya ini layarnya ini ya kita langsung colokan STB nya nah ini ya guys masuk boot ya tuh di layar juga nampak cuman ininya guys maka 20 langsung blank jadi masuk menu sebentar lalu blank hitam gini ininya ini juga nggak bisa dipencet ya on-off atau apapun pakai remote juga nggak bisa tuh nggak ada reaksi apapun jadi ya kita akan langsung membukarnya tapi maaf ya guys ini pasti di dua tempat soalnya layarnya ini di bukan di tempat kerjanya ini di tengah rumah yang satu lagi di tempat kerja jadi saya ngambil channel videonya di dua tempat Oke kita akan langsung bongkar di tempat servis ya guys Nah sekarang teman-teman SPB nya sudah saya bongkar ya kalau cuma bongkarnya gampang sih cuman ada dua dua baut tiga baut tiga baut sama ini ya 12 lalu hari udah gitu aja sekarang kita lanjut nah ini bootloop itu atau mentok di logo ya disebabkan karena kerusakan ini ya ini IC yang ini yang kaki 8 ini pinggirnya ini ini chipsetnya ini IC ini IC from ya jadi bisa dibilang ini IC apa ya memorinya ya kalau dari HP mah itu IC MMC jadi datanya disimpan di sini ini kemungkinan ininya udah korup alias mati ya ya SD card juga SD card HP kalau udah matikan kalau udah korup susah terima file atau lagunya enggak ada atau lagu ada tapi enggak bisa memutar lagu Nah seperti itulah kerusakannya kau diibaratkan Halo sekarang kalian tinggal cabut saja IC ini saya sudah mempersiapkan ya ini isinya ya ini isi bekas TV LED LED TV ya polytron ini sekitar 32 MB kalau nggak salah apalagi dan ini dia alat flashing nya ya alat flashing nya CH341a nih khusus alat ini untuk nge-flash-flash kayak gini guys ini IC froom kayak gini ini tadi juga sudah saya coba saya software pertama saya software melalui USB ya di sini ternyata tidak ada tidak responnya lalu saya software lagi lewat ini tidak ada respon juga jadi sekarang kita akan bongkar ya ini IC nya IC yang ini nih kalau ini IC ini bisa pakai solder atau pakai blower kalau saya mah pakai blower aja ya guys pakai solder wap biar agak-agak cepet tapi kalian jangan lupa ya nah ininya ininya posisinya nah ini dia guys tuh agak gelap ya nah ini kan ada titiknya di sini di depan ininya nah ini kalau yang titik ini berarti IC kakinya kaki nomor satu sekarang kita bongkar dulu ya pakai blower aja saya biar cepat pakai solder juga bisa guys kalau pakai solid wapati hati kena elko ya nanti bisa meledak itu elko nya kalau kepanasan nanti juga meledak itu elko nya jadi harap berhati-hati ya nah ini isinya ya nanti akan saya ganti sama IC yang ini guys IC bekas tv ya di sini nanti akan saya shopper dulu caranya gini guys tinggal capitkan dulu kesini ya soalnya itu komputernya di disana guys di tengah rumah eh jadi susah videonya di nah ini kan ada yang ininya guys ada yang merahnya ini semuanya kabel 8 kaki ini semuanya putih cuman yang pertama aja yang merah berarti itu kaki pertama yang ada tadi di IC yang tadi ya IC yang ada titiknya yang ini IC ini yang titiknya itu berarti nomor satu guys kita capitkan dulu gini guys langsung kita flash ya kita ke komputer lagi guys nih aku Terima kasih telah menonton video selanjutnya sudah agak-agak riwuh ya agak berisik disananya banyak yang main PS guys sekarang kalau udah down di flash kita tinggal ini aja guys solder lagi ya ininya samain aja guys jangan lupa kakinya yang tadi disana satu yang disini satu ya yang ada angka satu ya kalian pasang disana kita pakai blower lagi guys lalu tinggal tambahkan timah ya guys sesuai kakinya jangan lupa ya titiknya jangan sampai kembali sayang kalau koslet selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita tes ya apakah udah nyala atau tidak tes disini dulu guys kita coba tekut masih panas sekarang kita langsung tes aja kalau atau tidak malah mandek guys malah boot boot aja guys harusnya nol ya kita akan saya coba ganti lagi guys ini masih boot ya se-error nah temen-temen sekarang tadi kan video yang tadi masih boot loop ya masih model boot sekarang udah down ini IC yang lama ya yang tadi nggak ada titiknya yang ada cirinya yang ada tanahnya ya tapi itu tadi juga ini juga tadi prosesnya tiga kali flash ya jadi sudah saya coba coba flash lagi tapi masih masih mode boot tulisannya udah jadi sampai tiga kali format lalu flash lagi format flash lagi perutus lagi sampai dipasang lagi format pas n flash pasang flash pasang flash pasang nah tiga kali pasang masih tetep nah yang terakhir barulah bisa jadikan saya nyopernya pakai ini ya ch341a jadinya ya jadikan jadi ya sehingga 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 flash langsung berhasil nggak gitu juga nah ini tadi saya prosesnya sampai tiga kali cabut pasang nah sekarang kita akan tes ya kita akan tes disini dulu ya lihat lihat tuh kan tadi Tadi begini sekarang udah masuk mode 00 tuh berarti ini udah don guys kita akan tes lagi ya ke sana sekarang kita tes di TV ya kita langsung colokan strumnya ini stiker ya kita mencukupkan lihat ini guys udah nggak mode boot lagi ya Oh kan langsung-langsung tadi gaduh mode boot begini aja guys gambar Apple nah kalau udah gini mah tinggal di searching aja scan lagi ya di scan ulang nanti videonya saya percepat ya ini pencariannya dapatnya berapa kalau disini Nah kalau udah gini mah guys jadi nggak perlu nunggu sekiannya kalau udah gini berarti udah berhasil darun ya jadi tadi cuma saya ganti ICF rumnya jika kalian masih bermasalah cobalah ulangi flashing nya itu juga saya sampai tiga kali flash jadi enggak seindah di konten YouTube juga ya guys pokoknya saya sampai tiga kali flash baru diajak dia mau jalan ya guys udah guys segitu dulu tutorial bagi saya jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati